Intro Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibku Di saat aku beribadah ke istiqlal namun kamu, namun engkau kekaterdan Di saat biomu tertulis Allah SWT dan biomu tertulis Yesus Kristus Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa Aku, kamu, kita Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis Andai saja mereka memiliki nyawa Apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pimpinan pondok pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta Gus Miftah meresmikan Gereja Betel Indonesia, GBI Amanat Agung di penjaringan Jakarta Utara Kamis tanggal 29 April 2021 Kedatangan Anies dan Gus Miftah disambut oleh pendeta muda PDM Johan Sunarto Johan mengatakan kedatangan Anies dan Gus Miftah untuk menyaksikan acara penandatanganan deklarasi kerukunan umat beragama RW 015 Penjaringan, Jakarta Utara, sekaligus meresmikan gedung GBI Amanat Agung Ini bukti bahwa DKI Jakarta menjunjung tinggi keragaman dan kebersamaan antar penduduknya Pada hari ini juga pemimpin DKI Jakarta Pak Gubernur, di dalam bulan yang suci dan penuh berkah ini, hadir meresmikan gedung gereja GBI Amanat Agung Ujar Johan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa keunikan di Jakarta sebetulnya bukan terletak pada kebinekaannya Tapi yang unik dari kita adalah yang bineka tadi sanggup bersatu, kata Anies Anies mengatakan bahwa di Jakarta semua dapat hidup bersama, berdampingan dengan saling menghormati dan saling menghargai Kehidupan seperti itu, menurut Anies, adalah bukti masyarakat hidup dengan kebinekaan di Jakarta Anies mengatakan jumlah jamaat di GBI Amanat Agung memang tidak banyak, hanya 200 orang Namun Anies meminta gerakan kebaikan bisa dimulai dari jumlah yang sedikit tadi Apabila itu dilakukan akan mampu menghasilkan dampak yang luar biasa besarnya Jangan pernah menganggap enteng yang jumlahnya sedikit, karena yang sedikit itu bisa raksasa dampaknya, ujar Anies Sementara itu, Gus Miftah juga berceramah di atas mimbar GBI Amanat Agung Dalam ceramahnya, Gus Miftah menyampaikan soal hakikat persatuan dan kebinekaan Pertemuan tersebut juga dihadiri Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim Beserta jajaran Pemerintah Kota Jakarta Utara, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polguru Arief Darmawan, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini dan Komandan Komando Distrik Militer Kodim 0502 Jakarta Utara Kolonel Inroinel Sumendap Antara, jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton